1.1.5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sikasih ke Wargi Dahlia di interval kedua di jam 11 siang ini Baby Alia tadi udah bilang kalau bakalan ada tamu spesial yang hadir di Dahlia Indonesia Pilihan. Pasti Wargi Dahlia udah pada kepo, udah pada tau juga, liat di sosmednya Radio Dahlia FM kalau sekarang bakalan kedatangan sama pemain film yang sekarang lagi viral banget di sosial media karena ini mengisahkan tentang sebuah cinta remaja yang dibalut dengan sesuatu yang sangat indah sekali dalam sebuah ikatan cinta yang suci gitu Wargi Dahlia. Nah sekarang Baby Alia sudah bersama dengan pemain film Cinta Subuh, ada kanidah, ada juga Reimbaya. Assalamualaikum, halo Wargi Dahlia. Boleh disapa dulu Wargi Dahlianya Mangga Akang Teteh silahkan. Aku maha damang. Iya luar biasa ini Mbak. Tengah tunyaku yang, harusnya aku yang bilang. Gak apa-apa, kalau Karimus apa-apa buat Wargi Dahlia? Apa ya bahasa Sunda lagi ya? Bahasa Sundanya, wilujang enjing Wargi Dahlia gitu. Wilujang enjing Wargi Dahlia, itu artinya apa? Itu selamat pagi, menjelang siang sekarang ya berarti ya. Oh iya. Oke, luar biasa ini kalian dari di Bandung udah berapa hari ini? Tadi kita berangkat pagi-pagi sih jam 7, jadi baru hari ini. Oke, dari Jakarta? Dari Jakarta. Oke, luar biasa tadi ada yang aneh, kata Dinda, kok Bandung sekarang panas ya? Panas banget, tadi pas baru sampai itu ya, belum sempat turun mobil tapi kayak udah, kok ini kayak di Depok? Bukan Bandung, panas, mohon maaf gitu ya. Tiba-tiba lupa ingatan ini di mana gitu ya. Oke, Kak Dinda ini orang mana? Aslinya, lahirnya di mana? Aku lahir di Palembang. Oh Palembang, kalau Karim? Manado. Oh Manado, tapi Bandung udah gak asing bagi kalian ya? Lumayan. Luar biasa ya, kuliner Bandung kalian yang paling suka apa? Yang paling inget biasanya? Batagor. Oh Batagor. Cuman aku tuh kalau kesini sering banget ke Mama Eha. Oh luar biasa, makanan Sunda gitu. Iya makanan Sunda. Senang pedas, sambal gitu ya. Oke, kalau Kak Dinda ada makanan favorit gak di Bandung? Aku ngikut aja biasanya. Oh ngikut aja, yang penting kenyang ya? Iya, yang penting kenyang. Luar biasa, kemarin lihat story-nya dari Kak Dinda. Aku lapar, katanya lapar terus kayak Kak Dinda ya. Yang gimana? Di story-nya Kak Dinda. Bukan, jadi itu tuh story-nya. Aku tuh kalau misalkan lapar udah galak gitu. Oh gitu. Nadi itu menenangkan. Oh ya ampun, luar biasa. Gak galak kok istriku ini gak galak. Oh gak galak. Kurang ramah aja. Kalau lagi lapar. Oke, ini luar biasa kalian sekarang dipersatukan kembali dalam sebuah film romantis ya. Persembahan dari Falcon Picture ini ya. Ini keren banget, Cinta Subuh. Boleh dikasih tau dulu gak? Perkenalan sama wargi Dahlia sebetulnya ini menceritakan tentang apa sih Kak Ray dulu Mangga? Jadi Cinta Subuh ini sebenarnya lebih ke pencarian jati diri. Seorang remaja di mana si Angga, ini aku berperan sebagai Angga. Angga ini terlalu ketubuhan banget ya. Dia ambisius dan dia selalu ngerasa apa yang dia inginkan dengan secepat itu bisa dapetin. Cuman kali ini dia dihadapkan dengan kondisi yang ternyata gak segampang itu gitu loh. Akhirnya dia mulai merubah dirinya yang tadinya dia cuma pengen sesuatu yang diinginkan. Tapi karena emang dia merubah tulus, jadinya dia dapatkan lebih dari apa yang diinginkan. Oke, luar biasa. Nah disini berarti berperan sebagai Angga. Kalau dari Kak Dinda sendiri berperan sebagai apa, disitu karakternya kayak gimana? Aku disini berperan sebagai Ratih. Jadi di perubahan-perubahannya Angga ini ternyata ada sosok perempuan. Yaitu Ratih ini yang bisa memotivasi dan juga menginspirasi si Angga itu tersendiri gitu. Dan gak cuman kisah kita berdua aja, tapi di film kita Subuh ini sendiri pun juga ada kisah-kisah lain. Contohnya ada Syakir dan Adiba, ada Roger Cudmeriska, ada juga Dini Aminarti dan Dimas Seto. Jadi banyak banget. Dan semuanya buat kita pemainnya aja ini cukup terinspirasi dari kisah-kisahnya. Tentang kesabaran, toleransi gitu kan. Nah sementara aku yakin banget teman-teman luar sana mungkin yang belum nonton. Ketika nanti nonton insya Allah mungkin bisa ada hal positif yang diambil dari film ini. Oke, terutama untuk kaum-kaum muda ya, yang pastinya sedang mencari cinta sejatinya. Wajib banget nonton film ini berarti ya? Iya, yang sedang memantaskan diri apalagi. Wow, luar biasa. Ini apakah ketika memberankan film ini ada kesulitan gak Dinda sebagai Ratih, walaupun Angga ataupun Karai sebagai Angga? Kesulitan aku ada dong pasti. Apalagi kan pas kita syuting itu tuh kita baru banget menikah. Iya. Mungkin ini hitungan hari. Jadi ya untuk aku pribadi kayak mungkin sebelum-sebelumnya aku misalkan syuting film itu pasti sama lawan main yang yaudah kita as profesional, aku sebagai si pemainnya siapa, aktor siapa, terus dia sebagai siapa. Udah. Nah sementara kalau di film Cinta Subuh ini tuh aku sebagai Ratih, tapi juga ada Dinda. Kenapa? Karena kita baru menikah. Jadi kita bahkan lagi pendekatan gitu, karena kan sebelumnya kita tidak pacaran gitu. Iya, iya. Agak bingung nih, ini kalau aku ngikutin karakter agak gadgetnya gimana gitu, ntar dia nganggapin beneran gak ya? Kayak gitu loh. Masih ada bapernya gitu ya? Betul, jadi kayak aduh gimana ya? Tapi alhamdulillah karena kerjasama yang baik antara aku sama Ray dan kita udah sepakat bahwa ketika kita udah di lokasi ya harus sebagai cast tersebut gitu. Oke, berarti ini film pertama kalian setelah menikah? Iya. Oh, luar biasa ya. Kalau dari Ray, kesulitan yang Ray hadapi berpasangan dengan istri sendiri seperti apa? Kesulitan dari segala sisi sih harusnya ya. Karena ini film pertama aku, jadi masih banyak mendengar istilah-istilah baru dalam perfilman. Terus pas dipasangkan sama Dinda, justru aku bersyukur banget. Karena mikirnya gini, aku syuting sama istriku sendiri. Iya, iya. Terus pengen nanya apapun gak perlu malu. Iya kan, diajarin terus gitu kan. Tapi kalau untuk kesulitan dari karakter Angga sendiri itu mungkin kalau Ray biasanya dikenal kalem, Angga tuh kan lebih banyak geraknya gitu kan. Slangnya gitu ya. Terus ngeliat cewek tuh yang ah kayak mau dimakan sama dia gitu kan. Aduh. Sementara aku tuh gak kayak gitu gitu loh. Oke, kalem banget gitu kan Ray. Iya, jadi untuk merasuki karakternya Angga ini lumayan butuh waktu di coaching selama hampir dua bulan. Tapi Alhamdulillah semuanya lancar karena ya seperti Dinda bilang kerjasama yang baik diantara aku, Dinda, dan tim yang lain. Oke, apalagi karena kalian sudah punya chemistry dari awal pernikahan mungkin ya. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Oh jadi itu masih was-was, masih takut baper. Kita chemistry benar-benar dibentuk ya untuk film ini. Jadi kita memang ada readingnya tuh cukup lama, kurang lebih dua bulan. Oh iya. Sampai akhirnya kita menikah. Sampai akhirnya kita menikah itu abis itu kita baru syuting kan. Nah jadi ya, karena kan aku sama Ray kan gak pasaran. Jadi benar-benar kenalan, cari tahu tentang kamunya itu tuh ya nanya langsung to the point gitu kan. Kamu gimana? Setelah menikah mau bagaimana? Blah-blah-blah-blah. Begitulah gitu. Nah sementara untuk mengenal antara Ray sama Dinda aja tuh benar-benar abis menikah gitu. Jadi ya begitu. Jadi karakter yang lebih dulu kita pelajarin, aku lebih dulu pelajarin karakternya Ratih dibanding Dinda. Oke. Karena setelah syuting itu, setelah nikah kan langsung syuting. Jadi mungkin kalau misalnya pelajarin karakternya Dinda, colongan di setelah syuting. Karena kita juga harus profesional kan. Karena memang kita memilih menikahnya di waktu itu. Ya kita harus belajar membagi waktu untuk mengetahui, oh ini karakter Dinda, ini karakter Ratih. Cuman kayak Dinda bilang tadi, karena misalnya masih baru kita nikah, kadang suka bingung di saat dia marah-marah atau bete gitu. Ini rati bukan? Ini bete Dinda berarti ya. Karena bete-nya kebawah sampai seharian. Oke. Ini luar biasa Wargidalia pasangan yang sangat unik sekali. Memang sekarang lagi digandungi sama anak muda juga. Dan ini adalah film perdana mereka bersama dalam sebuah proyek film. Terutama Ray, ini adalah film pertama juga ya. Iya betul. Oke, nah kira-kira ada hal-hal unik apalagi selama proses syuting Wargidalia. Dan kira-kira apakah Dinda dan Ray ini bersatu cintanya atau enggak. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus. Nanti Baby Alia bakalan balik lagi. Masih ngobrol bareng sama para pemain dari Cinta Subuh. Wih, barusan kayak nostalgia enggak sih sama langgam yang satu ini di Sepertiga Malam? Iya, Sepertiga Malam. Makanya tadi aku tanya kan, disini ada yang request lagu Sepertiga Malam enggak sih waktu rame kemarin? Banyak. Ini gimana? Iya, 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 iya. Benar banget. Apalagi Dinda waktu itu sempat kaget banget pas Ray bawain lagu ini pertama kali ya. Dikaget karena ini kan lagu, aku kan diem-diem nih. Recordingnya juga diem-diem. Dan aku bikin lagu ini pas ta'arufku diterima. Jadi pas ta'arufku diterima, aku ciptain lagu ini sama temen. Kita pakai gitar gitu. Dan proses buat recordingnya itu aku ngambilnya di seolah kita reading. Jadi pas reading selesai aku langsung pulang, kadang-kadang di nanya kan, kok cepet-cepet banget pulang? Karena kan kita mesti ngebahas-bahas yang lain kan. Oh enggak apa-apa ada urusan, ternyata emang recording lagu buat dia. Wow, enggak apa-apa bohong demi kebaikan ya. Tapi bingung nih, waktu nikahan kan aku bikin lagu. Waktu lahiran Syaka bikin lagu juga. Nah, anak kedua, ketiga, dan keempat mungkin harus bikin lagu juga. Ntar iri-irian kalau enggak. Harus, harus. Nanti dibikin album. Kalau enggak iri-irian kan. Iya, benar-benar. Ini luar biasa. Tapi ngomongin soal lagu ya tadi yang udah kita putar dari awal. Juga ada original soundtracknya dari film ini ya. Tadi itu adalah judulnya Ihtiarku. Ihtiarku. Oke, ini dinyanyiin sama Ray, sama Dinda juga. Atau semua kes juga ikut terlibat di situ? Semua kes. Jadi ada Syakir Adiba juga. Ada Kak Didi Dimas, Cika sama Roger. Terus ada Om Indro, Om Rano. Sama ada juga musisi yang kita barengin. Itu ada Hero Music. Oke, ada Hero Music. Berarti kolaborasi ya dengan band. Oke, luar biasa. Kalau Ray udah biasa nyanyi kan, karena penyanyi gitu ya. Kalau Dinda udah sering denger suara suami nyanyi, pas ditawarin untuk nyanyi bareng sama cast lain, gimana? Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan. Soalnya dedakan waktu itu. Jadi enggak sempat yang. Biasanya kan kalau misalkan mau nyanyi kayak lagu sebelumnya, itu yang kaya bahagia. Itu diajarin dulu kan pasti sama Ray gitu kan. Kayak pas mau recording-nya. Itu karena dadakan, ngajarinnya juga dadakan. Dan cuma sebentar. Jadi yaudah, untung liriknya cuma dikit. Aku yang pas begini. Oh, jadi waktu itu kesulitan kamu ya? Oke. Kan ada kamu katanya. Soalnya gini, kesulitan aja bagus banget. Gimana enggak kesulitan ya? Tapi ini pasangan yang saling melengkapi ya. Dindanya mencoba untuk ngajarin acting ke Ray. Ray-nya yang ngajarin nyanyi juga ke Dinda. Betul sekali. Luar biasa kalian. Sarang heo banget pokoknya Maya. Ini untuk para pecinta film yang satu ini, Cinta Subuh. Bilang dong ke istrinya. Neng gelis pisan gitu. Neng gelis pisan atuh. Nuhun AA atuh gitu. Nuhun AA. A-A-O-G kaset pisan. Neng teh nyaha pisang. Oh, ini udah pintur bahasa Sundanya. Dinda luar biasa. Kau tahu enggak artinya apa? Enggak. Ini luar biasa banget ya Teteh dan juga. Kalau di Bandung nyebutnya Teteh sama. A-A-T macan. Eh? Macan. A-A-T macan. Kalau orang kerasukan kan gitu kan. A-Ing maung gitu. A-A-T macan. Maksudnya A-Ing maung gitu ya. Oke, ini luar biasa banget ya Wargy Dahlia ya. Jadi makin penasaran Baby Alia. Kira-kira apakah cinta mereka di film Cinta Subuh ini bersatu atau enggak. Kita enggak bisa bocorin sekarang ya. Wargy Dahlia bisa nonton ya. Sekarang juga. Karena sudah mulai tayang film ini dari kapan? Dari kemarin. Tanggal 19 Mei. Tanggal 19 Mei. Di seluruh bioskop di Indonesia? Iya betul. Dan hari ini kita kebagian buat visit bioskop di Ciwok. Jadi buat teman-teman di Bandung. Boleh langsung ke Ciwok. Siapa tahu kita bisa ketemu di sana dan nonton. Kita juga pengen ngeliat reaksi kalian. Anak Cinta Subuh itu seperti apa. Oke, kalau kemarin sih Baby Alia lihat di TikTok. Banyaknya yang udahnya tuh kayak nangis gitu ya. Atau enggak yang kayak. Udah aku enggak mau pacaran deh. Ada yang jadi kayak gitu gitu ya. Menurut kalian pesannya apakah sudah sampai ke para penonton? Atau gimana? Tanggapan kalian ngeliat di TikTok pada viralnya anak muda. Jadinya kayak gitu reaksinya. Kalau nantannya serius terus nonton sampai habis. Rata-rata emang kayak gitu sih. Dan di film Cinta Subuh ini juga enggak yang soal cinta. Jadi tentang dia juga masih banyak banget ketawa-ketawanya. Jadi orang nantannya juga enggak bosan. Dan buat orang yang lagi pengen butuh hiburan tuh cocok banget buat nonton Cinta Subuh sih. Oke luar biasa. Kalau dari Ray sendiri ngeliat tanggapan netizen ya. Reaksi-reaksi yang udah pada nonton itu gimana Ray? Kalau aku ngeliatnya banyak yang bilang relatable banget ceritanya. Karena mungkin lebih banyak di perempuan sih ngalamin ya. Iya. Pernah ada di antara dua fase. Mungkin yang perempuan bisa ngejawab gimana? Di antara dua pilihan. Jadi film Cinta Subuh ini tuh terutama untuk perempuan-perempuan yang sedang ada di fase. Di mana dia itu sedang dihadapkan dengan dua pilihan. Entah itu menunggu dengan sabar laki-laki yang katanya sedang berjuang. Atau mungkin dia berjalan dengan laki-laki yang bisa memberi kepastian pada saat itu juga gitu. Ini banyak banget orang-orang yang mengalami ini. Salah satu film Cinta Subuh juga pernah gitu. Oke, relate banget ya. Kira film ternyata kisahku. Kira film ternyata kisahku. Tapi bener loh di sosial media pun orang ada yang memilih untuk bersabar. Ada yang memilih untuk berjalan bersama yang udah pasti gitu. Betul. Tapi ya. Iya ketentunya kayak aku. Tapi setelah dilihat-lihat sih kalau menurut aku sih ya. Ini tuh bukan tentang pilihan orang. Tentang sebuah ketetapan dari atas. Betul. Cuma sebabnya aja karena kadang kan orang mikirnya. Ah kalau misalnya aku pilih dia ntar salah gimana. Sebenarnya itu cuma alur cerita aja seolah-olah dibuat seperti itu. Tapi ujung-ujungnya kita memilih yang sudah dipilih dari yang di atas. Balik lagi ke takdir ya kak ya. Takdir betul banget. Oke. Luar biasa banget. Berarti ini beberapa persennya ada dari kisah nyatanya dari Dinda Hau sendiri ya. Oke. Nah kalian kan ini pasangan suami istri yang akhirnya dipasangkan dalam sebuah film. Ada gak adegan yang paling kalian inget dan itu tuh jadi momen yang diinget sampai sekarang pas adegan apa gitu. Ada kok. Ada-ada kok ada. Ada masuk kok. Iya jadinya ya gitu. Jadinya itu scene yang sangat-sangat sampai sekarang tuh masih inget oh syutingnya gitu gitu loh. Oke. Dia nangis bombay gitu. Oh iya. Setelah adegan itu dia nangis ya matanya sampai bengkak. Yang kita kan syutingnya kan jumping-jumping gitu kan. Jadi bingung. Bingungnya tuh kadang dia abis syuting yang nangis-nangis dia harus adegan yang bahagia. Tapi matanya masih bengkak. Kayak gitu-gitu. Terus kalau di aku sih overall semua scene itu berkesan banget karena punya cerita masing-masing. Tapi yang paling berkesan itu dimana aku berusaha untuk ngegodain dia. Oke. Iya posisinya kan itu kita masih pengantin baru dan kita jujur aja kita menikah hari pertama tuh kita di apartemen kita gak tau. Diam-diaman. Diam-diaman kayak. Dia tiba-tiba ke kamar mandi lari gitu. Orang lari siapa yang ngejar ya gitu. Tiba-tiba banting pintu gitu. Kok ini orang kayak ketakutan gini gitu kan. Aku malu. Tapi pas syuting aku udah harus maju beberapa step untuk jadi cowok yang pede banget nih buat ngegodain Dinda. Jadi imageku disitu kayak mungkin kalau cewek ngeliatnya kayak apaan sih ini cowok gak jelas banget. Kayak gitu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat berkesan buat aku. Oke. Bisa dibilang kalian ngerasain masa pacaran setelah nikah disupport sama film juga. Betul. Kayak pacaran anak muda gitu ya. Ngejar-ngejar gitu. Jadi feelnya dapet banget. Itu keren banget sih luar biasa. Nah kalau dari Ray sama Dinda sendiri harapannya ke depan untuk film ini. Apa yang disampaikan sama Wargy Dahlia? Ya kalau dari aku sendiri sih pengennya film Cinta Subuh ini tuh bener-bener bisa sampai pesannya ke teman-teman yang menonton. Karena kita cukup mengerjakannya dengan hati. Mudah-mudahan bisa sampai juga ke hati. Dan bisa menginspirasi teman-teman semuanya bisa diambil pelajarannya gitu sih. Oke kalau dari Ray sendiri? Kalau dari aku sebenarnya sudah diwakilin sama Dinda. Cuma mungkin sedikit tambahin aja. Bener adanya cerita Cinta Subuh ini menginspirasi kita berdua secara personal. Karena memang di cerita Cinta Subuh ini tidak membahas hanya kita saja. Ada beberapa pasangan yang mungkin bisa membuat kita lebih sadar lagi. Lebih kebuka mata untuk sebuah sudut pandang melihat sebuah permasalahan. Kadang kan tiap kapal tuh ngerasa oh masalah kita paling berat nih. Ternyata di tetangga nih lebih berat lagi menurut mereka. Jadi bisa lebih belajar melihat dari sudut pandang yang lain. Biar kita juga makin luas hatinya kayak gitu. Dan semoga harapannya memang film ini kan banyak bawa berkah buat aku dan Dinda. Aku berharap banget semoga semua yang nonton dapat berkahnya juga. Dan sebagai orang tua baru kita ngerasa film ini adalah bukan cuma sekedar tontonan. Tapi menjadi tuntunan juga buat anak-anak muda yang sedang memantaskan diri. Mencari jati diri. Jadi ya enjoy the movie dan semoga banyak pelajaran yang bisa diambil. Amin amin keren banget ini Baby Ali jadi gak sabar untuk nonton film Cinta Subuh ini. Dan untuk wargi Dahlia juga boleh diajak nanti jangan lupa nanti malam ya. Bisa ketemu sama Ari sama Dinda di mana? Di Ciwok. Iya jadi di Ciwok kita bakal ada di Ciwok. Teman-teman jangan lupa dateng bawa siapa aja yang? Bawa siapa aja bawa teman-temannya, bawa doi, bawa keluarganya juga boleh. Pokoknya ketemu kita jam 7 di sana. Oke bawa dua orang yang lagi dalam pilihan boleh gak? Itu bebas-bebas aja. Mau dibawa dua belah keluarga juga gak apa-apa. Biar sama-sama terbuka siapa tau hasil istiqoroh terjawab di situ ya. Gak ada yang tau setelah film selesai apa yang terjadi kan. Entah itu lanjut atau tidak gak ada yang tau. Luar biasa. Tapi kalau ngikutin Dinda Hauma ya pasti mendingan yang pasti-pasti aja ya. Cuma yang lucunya gini, di TikTok itu ada orang yang komen kayaknya gue mau harus ngajak doi deh biar doi sadar nih setelah nonton ini kayak gitu. Iya ya bener intinya mah yang pasti itu biasanya suka yang dipilih. Tapi kita gak tau di cerita ini apakah rati ini memilih Angga atau memilih Roger berperan sebagai? Arya. Arya apakah memilih Arya atau Angga makanya wargi Dali yang penasaran jangan lupa nonton Cinta Subuh ya. Oke terima kasih banyak Ray Dinda. Udah selesai nih? Udah gak kerasa ya? Aduh gak kerasa banget ya. Kita ngobrol lagi mungkin nanti di belakang. Sekalian sholat Jumat kan habis ini? Iya betul betul betul. Dinda sama Ray mudah-mudahan sehat selalu, sukses juga. Terus mudah-mudahan next ada proyek film-film berikutnya. Karya-karya terbaru dari kalian ya. Ditunggu lagi mampir ke Radio Dahliya ya. Terima kasih Dahlia. Terima kasih. Panteng Radio, Panteng Dahliya, Poha, Gogo, Goya. Panteng Radio, Panteng Dahliya, Panteng Dahliya, Panteng Dahliya.